Jadi selalu mode patternnya itu P, I, A, N, P, I, A, N, P, I, A, N Nah ini melatih juga tangan kanannya Jadi jangan loncat-loncat jarinya tapi gunain semua 4 jarinya Halo teman-teman yang era, welcome back Hari ini saya mau membuat tutorial gimana caranya mainin iringan lagu yang lagi ngehits dunia tipu-tipu So langsung aja kita ke gitar Oke pertama supaya sama dengan tangan anda yang dinyanyikan Kita pakai kapo di fret 1 Jadi untuk intronya sebenarnya simpel banget Ini adalah chord C, kalau C kita punya seperti ini kan Nah dia tambahin note B Sehingga menjadi C9 Untuk teknik petikannya P, I, A, N, P, I, A, N Jadi seperti ini Oke itu untuk intronya Empat kali kita mainin baru masuk ke force-nya Lalu pindah ke F Mainin 4 kali juga Nah F-nya ini Ada note ke 9-nya juga 9 Jadi tadi C-nya ada 9 di D F-nya Jadi nice banget bunyinya Nah tapi dia setelah dari G dia ke E Ketujuhnya Balik lagi disini Nah sekarang ke Jadi dia dari tadi sama sebenarnya F, C sama G Ada 9-nya Tapi dia tambahin ke A Lalu Hanya kamu yang Kesini A F Nah ini dibunyiin terakhirnya Sebelum masuk ke ref Jadi tadi progresinya A F A B G B Lalu C A C Jadi selalu naik satu step Ya Bahasa juga naik satu step Baru ref-nya Balik lagi ke C Cuma dia pake G sekarang Ya ini quartnya cuma C Nol tertingginya ada di G Lalu pindah ke F Nol tertingginya juga G Jadi si jari kelingkingnya ini dia stay Yang perlu pindah ini aja nih Dari sini Jari tiganya Pindah ke sini Tambahin A Ya Di F Di F kan ada A Jadi Di F 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 Nah, untuk rhythm ya, jadi nggak usah pusing dulu baca yang di bawah, berusaha untuk ingetin dulu aja bunyinya. Karena itu ada simkopasi disitu, dan selalunya di ujungnya tuh ada taram, taram, itu dari jari I sama P-nya, dia seperti menyambung ya. Nah, jadi sepanjang lagu sebenernya rhythmnya seperti itu, cuma bedanya disini. Ya, kalau most right seperti itu di-hold, bisa juga, jadi panjang, bisa seperti itu, atau mirip seperti rhythm yang di awal. Ya, jadi tam, ta, re, ram. Ya, jadi ini bisa dipilih aja mau yang mana. Efeknya beda ya kalian ini. Ini dikasih ruang juga untuk penyanyinya lebih explore lagi, jadi kita support aja di belakang. Nah, ini kalau bisa di arpeggio. Jadi mainnya jangan straight sekali, tapi biar ada unsur manisnya sedikit. Ya, sama sambil nunggu masuk ke ref kan, jadi sedikit lebih panjang. Nah, lalu refnya sama lagi kan. Ya, jadi selalu mode patternnya tuh P-I-A-N, P-I-A-N, P-I-A-N. Nah, ini melantih juga tangan kanannya. Jadi jangan loncat-loncat jarinya, tapi gunain semua empat jarinya. Oke, itu aja sedikit tutorial simple hari ini untuk mengiringi lagu yang lagi nge-hits dunia tipu-tipu. Kalau kamu ingin menyanyikan ini dan sambil memainkan gitar, ini mungkin juga akan sedikit challenging. Karena rhythm dari vokal dan rhythm gitarnya itu sedikit bertabrakan. Jadi, kadang-kadang tuh kalau belum fokus atau kita belum terbiasa dengan main gitarnya, nanti gitarnya ngikutin rhythm vokal atau mungkin sebaliknya kamu nyanyi jadi ngikutin rhythm gitar. Nah, jadi bisa dicoba dulu salah satu, entah main gitarnya dulu atau kamu nyanyi dulu, nanti baru digabungin seperti itu. Atau kamu juga bisa ngiringin vokal selain. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax